Kalo udah semua dihidup lo, lebih keda ya Anjing, tage gila Takut, takut Kita kedatangan tamu Abdul Ghaffar Punya hard rock dan salah satu owner Lowless Sampai banget, balik lagi di channel makeup vlogger Bukan, bukan, bukan Ini kita lagi.. Bukan, bukan Jadi kita disini yang membicarakan karir b-boy saya Tahun 95 saya memulai b-boy Itu namanya dulu Create Di mana tuh, di negara apa tuh mulainya kira-kira? Seattle Saya bareng Sonken Seattle Super Sonic Tiba-tiba saya mengalahkan semuanya Saya dipanggil King Terus baru pindah ke Indonesia Indonesia dipanggil King Create Sekarang masih b-boy nih? Saya udah cedera pankreas Jadi pankreas saya agak keseleo Jadinya saya tidak bisa memulai karir b-boy saya lagi Juri aja juri Waktu itu sempet Agak-agak Terkilir empedu saya Pada akhirnya saya berhenti di karir b-boy B-boy di Indonesia Siapa aja? Yang lo tau? Haji A'an Haji A'an Anak yang 5 Haji A'an, yang 5 Terus N'jim sih N'jim tuh Wah N'jim gila keren banget Bagus banget B-boy bukan Buka murut Bukan Bukan Hip-hop ya? Hip-hop Karena itu musiknya bisa bikin orang-orang rap Buntin dicocok Saya orangnya rap banget Jadi kalau masalah elemen Hip-hop Saya Bener-bener, ada 4 elemen Hip-hop Ada 4 elemen Hip-hop Yaitu air, api, kayu dan bumi Kayak avatar Oh gitu Hip-hop apa? Avatar tuh? Bukan, bukan, salah salah Ayo guys, mabuk silahkan Gak ada piring kecilnya Gak ada piring kecilnya Ada apa nih? Jadi kita main ke toko lain Oh iya bener Kita lagi di Urban Ini ada Bian, Kriye Ada Rico Spinboy Rico ini adalah temen SMA gue Di Giz ya kita? Bukan dong, Tarki Tarki Cewek semua itu Kita dulu SMA di STPDN ya? Bukan, bukan Kita di Deblak dada kita SMA 3 Bukan lagi Basket juga Basket Saya dulu Dapet julukan saking jago basket King of people Masa King of people? Dan The God of Goaltending Jadi lu kalo ada yang mau Saking empatnya tinggi Sama The Master out of bone Out mulu dong? Ya makanya gue jadi The Master Kok jago? Jadi emang basket Is in my blood Juga Dalam darah saya tuh Terdapat banyak komponen Basket Hip Hop Semuanya ada dalam darah saya Oke Cheers Anjing Lawless Kan ada piston clothing tuh Lu berdua sama Ucup kan Sebelum itu lu Sebelum aktif di Twitter Lu ngapain aja? Saya jadi modelnya dulu Oke Oke Saya lebih ke model mereka ulang pembunuhan Yang goloknya deh Goloknya dari kardus Apa dikasih pelang Oh iya Orang sangka Sama Tari Raffiak Itu kok modelnya Joknya ada aja tuh Ya ada Dipakai semua ke polisian cuy Semua kasus Dipakai gue Iya Gue ininya Akhirnya gue buka agency kan Model mereka ulang pembunuhan Ada tuh Gue suplai Teman-teman gue suplai ke Polsek-polsek Nggak dulu tuh gue ini cuy Habis mulut SMA Dagang-dagang kaset kan Kaset-kaset Punk Kata-kata hiphop Punk nih Apa? Yang penting bener nih Kadang-kadang hiphop Kadang-kadang punk Karena punk di dalam darah saya Juga Ajaran lu banyak dong Begitulah Jadi abis itu Abis Dagang-dagang Segala macem Ngemper-ngemper juga Pernah bikin gaspair kan dulu Di Blok N Iya Gimbal-gimbalin orang Terus abis itu 2003 Kerja formal Jadi Gue jadi Cocok Gue untuk ngelamar Jadi Presiden Indonesia Bocah kan Gue gak bisa Bocah kan Terima Presiden Indonesia harus HP panjang Iya Adalah di sebuah perusahaan gitu lah 2003 sampai 2009 Pokoknya rapi-rapi lah Setiap hari harus rapi 2006 udah di Hard Rock? Belum 2012 2009 Kayak males kerja gitu kan Lu di instansi pemerintah kan? Saat itu Iya Yang sama sama pemerintahan Terus 2008 Akhirnya Jadilah pegawai negeri Cuman Cocok Cocok Di 2 bulan Terus kayak udah Males Ceritain lu pas meeting Pegawai negeri yang ada Deputi-deputinya yang Soal Coba jelaskan Coba lu ceritain Jadi kan dulu awal kerja nih Jalanannya masih ada gitu kan Masih Api-apinya dilawak-lawakin Lagi meeting gede gitu Gophar tolong ambilin faktur Oh Kamu tau faktur kan? Tau pak Apa itu? Vokalisi Jaffa Jaffa Wah semua gak ada ketawa cuy Padahal gue yakin itu lucu banget cuy Gua padahal gimana gitu Siapa ini bangset kan? Bangset ini siapa? Terusnya Maafan-maafan Maafan saya gak ngelucu lagi deh Kalo bapak lagi seriusnya Kayak ngelucu lagi gitu Jadi pak lanjut serius-seriusnya Gitu loh gitu Akhirnya lu disitu sampai 2009 Kalo lulus mulainya kapan? Lulus itu Gua abis Apa namanya yang kerja-kerja formal Gua bikin toko kecil Pistonnya itu 2009 Lulus itu mulai 2011 Lulus tapi mulainya Clothing dulu Kan lulus ada Ada makanan Ada bengkel Ada tattoo Betul Kalo diurutin itu Yang mana diurutin Clothing sama tattoo dulu Itu barengan Ambo 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 juga Gue Ucup Aryan sama Semi dulu Terus lama-lama Masuk Roni temen gue Jadi berlima sekarang Dia lulus Abis dari clothingan Sudut tattoo Sudut tattoo kan barengan tuh Ada garage Bengkel kan Bengkel di mana? Bengkel di Ciganjur Tapi displaynya di lulus Terus ada record label Hipok kan? Hipok kan? Hipok Metal-metalan Abis itu yang paling baru Burger Lulus Burger Bar Nanti kita akan merambah ke Lulus Paen Masas Hahaha Lulus Paen Masas Itu cita-cita kita Itu cita-cita lu ya Lagi mencari terapis cowok Khusus cowok Khusus cowok Wisnu tuh Wisnu iya Wisnu Kalian mau daftar mungkin? Gak Gak Bedanya Karakter Lulus Sebagai brand metal dan motor Apa sih sama brand lain menurut lu? Bedanya apa? Masa sih ya? Gue tuh kayak punya Bisa dibilang tuh komunitas Dan emang dari pertama Desain Lulus sampai sekarang tuh emang Gambar semua itu ada benang merahnya sih Oh jadi lu taruh benang disini gitu? Benang, benang merah disini Benang merah disini Bukan Bukan Ada penyambungnya ya Ada penyambungnya ya? Iya, dari desain segala macem Jadi emang Emang karakter sih yang dijual Terus emang fanbase nya lumayan gede kan? Karena menurut gue tuh trendnya tuh jahat kan? Jadi kalo kita ngikutin trend tuh udah pasti Gak Itu bukan gue deh Jadinya gue Jadinya gue Istilah kata tuh dalam tanda kutip Yang mendikte pasar Lu pokoknya begitu? Iya, dari pertama Jadi gue gak peduli trend itu seperti apa Gue tetep ini gak laku gak laku Bodo amat Tapi karena emang kaderisasinya kuat Jadi mereka-mereka tuh tetep stay Apapun yang lowless keluarin Mereka akan tetep beli Kayak supreme dong Apa? Kayak supreme dong Apapun yang mereka keluarin dibeli aja tuh Iya Cuman emang mungkin ke arahnya tuh kayak Ke orang-orangnya beda sih Ini orang-orang yang metal Yang musik gitu gitu Terus yang menaik anak motor Berarti komunitas anak motor dan metal tuh udah lowless yang pegang Hmm Bisa dibilang Bisa dibilang Kayak apa ya Kita satu kultur sama mereka sih Iya Iya Jadinya mereka pasti doyan banget sama desain-desain lowless Gitu Terus kalo perkembangan Kalo perkembangan scene Plotting atau streetwear di Jakarta nih Menurut lu Gua sih Kalo tiap orang makin banyak yang bikin clothing Gua makin seneng Gitu ya Iya makanya dulu nonton Waktu tahun 2009 gua bikin motor-motoran Gua yakin banget nih Tahun 2013-2012 orang pada motoran semua Bener Gitu kan Kita liat kayak Brightspot Lu Gak jual Gak Kalo tingkan motor tapi tetep manjang motor Gitu kan Kalian gak ikutan Brightspot? Gua Agak mili-mili sih soal ini Iya Good step masuk juga Enggak Kenapa tuh Gimana ya Karena emang dari pertama Ngejaga si Kulturnya si Lola sih Oke Jadi mungkin kayak Custom Fest di Jogja yang ikutan Terus kayak Custom Fest yang di Malaysia Gitu-gitu Nah kayak gitu-gitu sih ngejarnya Oke Atau gak acara musik kayak hammersonic Atau gak high day Gitu-gitu sih Oke Jogja juga enggak? Enggak Berarti emang ada brand tersendiri lah Iya Iya Which is good Nah gua pernah denger juga cerita Lowless punya kriteria idealis yang cukup tinggi nih Hmm Jadi kalo gak salah Makanya ini bener apa enggak ya Jadi ada sebuah brand besar Mau jadiin kalian sebagai Brand ambassador Brand ambassador Cuma gak deal gara-gara Desain motornya gak sesuai aja Apa-apa gitu Bener gak? Sebelum lo masuk ke Bir Bintang ya? Enggak sih Enggak sih Maksudnya lo bisa menolak tuh Job ratusan juta Kalo gak sesuai karakter kita nih Betul Betul Jadi emang Ada sih Ada kolaborasi Ada sebuah produk Mau kolaborasi Terus Sebulannya tuh emang Pendapatannya luar biasa Dia udah kasih liat segala macem Cuma karena emang bukan karakternya loles Ya enggak Bisa lu telak deh Bisa di tolak Karena bukan semata-mata uang kan Karena menurut gue tuh Branding itu kan Kayak Lu tuh kayak penuh darah dan air mata gitu Tiba-tiba lu mecun sebentar Bubar semua tuh Selama ini yang lu pertahanin tuh Kayak sia-sia aja Kalo untuk mecunnya Milih-milih lah Mecun boleh Iya Maksudnya lu apa loles nih? Ya loles Loles Nata de coco Hahaha Baik minum dong Eh iya loles Loles gak kepikiran Cari area lain Karena parkirannya kecil tuh Tapi emang kemang gitu sih cuy Dimane-mane tuh Susah kalo parkiran Dimane-mane Lu buka toko di kemang tuh Susah KFC kemang nggak? Iya Lu beli aja Wih bener tuh juga Kalau di kemang bisa lu beli Atau cogin aja parkirannya kemang ya? Bener Mas gue kan KFC kan Anak baru Iya Bisa kita ajarin Cara-cara bikin restoran Gimana Bisa sharing-sharing lah Bener-bener Nyumi kan dia di bidang restoran KFC Baru Jadi KFC kalo misalnya mau tanya-tanya sama loles burger Gak usah malu gitu ah Kayak mau siapa aja Tanya aja gak usah malu MacD juga gak? Iya MacD kalo misalnya pengen bikin apa gitu Bikin-bikin cara burger yang enak Tanya aja sama kita Love you Iya Siap Paip Hmm Gue pas SMA Punya satu cerita nih Apaan? Dari lo yang Mau di share nih Ke temen-temen Biar denger langsung Karena tuh urban legend banget tuh Hmm Bener gak sih Lo cabut nisan Pasture jeruk purut Pasturnya loh Si pasture Dipanjat dari Anak ada? Ada Gak mau ikut cerah Tunggu di mobil lah Katanya nih Katanya pas gue manjat Ada satu kata yang ikut gue Cuma dia akhirnya lari lagi Gara-gara gue nyabut nisan Ya iyalah Nisan itu cabut Dikonya-goyangin doang Gila kalo dicabut Inget Kakak tarak ana Hahahaha Cuma inget lo Tay Akhirnya Besok kesitu lagi Harusnya benerin Gak tau ya Gak tau ya Gak tau gue gak lupa Gak tau gue gak lupa Gak tau gue gak lupa Gak tau gue nggak ngerti Gak tau gue Gak tau gue Wah kacau cuy Serem banget itu Udah kayak Kalah lo film film horror mah Gue kagal bisa tidur Ada kali seminggu Tidur cuma sejam siang doang Gagal lagi tidur tuh Tiba-tiba kayak ada muka disini Terus gue bangunnya gak ada Tiap malem Agar gue gini berumah temen gue Terus rumahnya Ambon Yang gue bilang malu Tiba-tiba ada Jam 2-2 ada kecil Gepet-ketok Ibunya Ambon keluar nyari siapa deh, ada danang gak? danang bentar ya, pas ameng ibunya keluar mana anak kecil ya nih, dua hari diketin mulu cuy kan? enak wanda lagi wanda, ibunya tiba-tiba di panggil maesah, maesah, set mas, liat kagak ada di rumah ini ya? iya ibunya yang dipanggil maesah, maesah, kan? enak anak-anak kena juga cuy ya? iya untuk gara-gara kejadian itu lo jadi sorak sepertinya percaya dulu udah tahap lu simptom apa gimana? kagak, hilangnya gitu dia gak bisa maaf gak ngaruh dia pak minggu, gua agak kader cuy enak banget hidup gua, mampu hitam berair mulu cuy, gak bisa tidur berair mulu minum mabok, minum mabok, segala macem bisa tidur gitu gak ada gini mabok ya? kaget tidur-tidur ya? berair mulu, ngintut aku gak bisa bikin tidur lanjut lu coba doang gitu deh gue lu coba doang gitu deh gue iya iya coba yan enak ya gue tenang ya dulu tenang makan gak bisa minum mulu iya wajib lu ngantuk nih minum lu ampe berapa ya? lu kan topi miring kan? yang GPGP kan? 15 ribu cuy ya wah kagak, ngantuk-ngantuk nih akhirnya tiba-tiba ada satu gue ini rumah temen gue kan di setiap budi juga udah pada ngantuk karena capek demenin gue gue anjir terus sendiri tiba-tiba anjingnya gonggong di sudut kan kiki punya anjing di sudut gini waduhhh gue udah kabur dari rumah gonggong sudut sini kagak ada orang waduhhh waduhhh yang penting kan gak ada yang tindu temenin yang gak tindu iya jadi intinya adalah jangan bermain dengan dunia lain nah malu ya malu ya diceritain lebih jauh malu ya gue gak inget gue inget sih gue gak inget dulu gue tidak percaya namanya dunia lain makhluk lain gue gak percaya pada akhirnya dengan kejadian itu percaya ternyata ada orang lain yang mengintai kita orang 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 makhluk lain yang mengintai kita yaitu alien workshop bukan jadi jadi hidayah dari hikmah itu lu percaya setan ya enggak gue percaya adanya mahluk lain lah mahluk lain dulu gue gak percaya sama sekali kenapa? karena gue pikir kita tuh manusia tuh rasa unggul kayak film ini dong Prometheus dong iya sama interstellar sama interstudy bukan kampus 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 jadinya akhirnya dapet hikmahnya lah ternyata tuh ada dunia lain yang mengisi-mengisi hari kita dan lu mau reuni gak? berjangan dong berjangan gak mau siapa tau mau ulang lagi gak mau lah itu cukuplah sumur hidup sekali karena orang kan harus ada yang digampar dulu biar tahu biar mengerti iya nah gue tuh mungkin ketika orang kayak gitu lu harus digampar ya? digampar digampar pake apa tuh? apa? digampar pake ke surupan surupan di taman surupati dibawa kesitu gitu lah pas azan minum ember orang cuci bau bing gua gak inget lu lupa ya? iya 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 hahaha 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 patah ternyata hem 19